Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan tentang SEED Solitary Intestinal Lymphoid Tisu Kemarin kita bahas tentang Cryptopaths Kali ini kita membahas anggota dari SEED yang lain yaitu Isolated Lymphoid Follicle Nanti yang kita bahas adalah Apa definisinya Bagaimana perkembangannya Dan struktur ILF serta fungsinya Bagaimana Yang pertama Ini definisi Yang terorganisir Terletak di lamina propria Terbentuk setelah lahir Dan dipengaruhi oleh Stimulus luar Nah ini agak sedikit berbeda Dengan Cryptopaths Karena Cryptopaths itu bisa terbentuk Meskipun tidak ada Stimulus dari mikroba Misalnya Walaupun dengan adanya mikroba Dia akan lebih Terbentuk lebih baik lagi Nah kita lanjutkan Nah ini perkembangan Isolated Lymphoid Follicle Ini perkembangan Pada kelompok yang Berpendapat Atau ahli yang berpendapat Bahwa Isolated Lymphoid Follicle ini Atau ILF ini Merupakan Bentuk matang dari Cryptopaths Nah ini yang sudah kita bahas Kita ulang lagi ya Ya ini kalau begitu Bagaimana pendapatnya Sebelum lahir Tidak ditemukan ILF Jadi ILF itu terbentuk Ketika sudah lahir Nah pada hari ke-14 dan ke-17 Baru mulai dibentuk Cryptopaths Kemudian Cryptopathsnya Akan berubah menjadi Immatur ILF Nah kemudian baru terjendok Immatur ILF pada Hari ke-21 sampai ke-28 Nah kemudian Ini akan semakin meningkat Pembentukannya ketika Dia mulai makan Makanan padat Nah ini perkembangan ILF Menurut Ahli yang Mengatakan Bahwa ILF itu Merupakan Hasil akhir Dari perkembangan Cryptopaths Nah cuma ini yang berikutnya Kontroversi yang berikutnya Ini yang mengatakan Bahwa ILF itu Bukan bentuk matur Dari Cryptopaths Ya ILF dan Cryptopaths itu Adalah dua entitas Yang berbeda Tahunya dari mana Tahunya dari ini Mentit yang CR Gamma negatif Ya ini mentit yang Apa Dibuat knockdown ya Itu Ternyata tidak memiliki Pairpatch Tidak memiliki ILF Dan tidak memiliki Cryptopaths Ya Sedangkan selama ini kan Dikit ketahui Bahwa Mentit yang Tidak Mengandung Dibuat Tidak Membentuk Pairpatch itu Ternyata masih bisa Membentuk ILF Dan Cryptopaths Nah ternyata ini Ternyata ini Mencid yang Apa Knockdown ini Dia tidak bisa Membuat Pairpatch Tidak bisa membuat ILF Dan tidak bisa membuat Cryptopaths Yang pertama Yang kedua Mencid yang Dibuat tidak Mengekspresikan Intelligent 7 Receptor Ya Itu ternyata Tidak bisa Membentuk Pairpatch dengan Baik Tetapi bisa Membentuk ILF dan Cryptopaths Ya Meskipun Atrophy Ya Tapi Pairpatchnya Sangat kurang Ya Nah ini Menunjukkan bahwa Perkembangan dari Pairpatch Dengan Shield ILF dan Cryptopaths Itu Berbeda Ya Perkembangannya Nah kemudian Mencid yang Dibuat Tidak Mengekspresikan Lymphotoxin Alpha Ya Ternyata Tidak Bisa Membentuk Pairpatch Tidak Bisa Membentuk ILF Tapi Masih bisa Membentuk Cryptopaths Dan Bisa Membentuk Intra Epitial Lymphosite Nah ini Menunjukkan Bahwa Cryptopaths Dan ILF Ini adalah Dua hal Yang berbeda Karena Kalau itu Sama Mestinya Ya ini Tidak bisa Terbentuk Semua Nah ini Pendapat Yang Kedua Nah Untuk Sementara Kami cenderung Pada pendapat Ini Bahwa ILF Adalah Entitas Yang Berbeda Dengan Cryptopaths Walaupun Itu masih Perdebatannya Sehingga Dua-duanya Kami sebutkan Di sini Nanti Di Perkembangannya Kalau ada yang baru Kalau sudah ada Kesepakatan Nanti kita Sampaikan ulang Nah kemudian Apa Strukturnya Ya sama Seperti Malt Yang lain Bahwa Struktur ILF itu Ada FAE Ini di bagian Terluar Atau Follicle Associated Epitil Ini adalah Bagian terluar Dari ILF Yang Isinya Itu Sebenarnya Adalah Dia Sel-sel Enterosid Yang Mengalami Modifikasi Silahkan Dilihat Lagi Di Bab Silt Di video Tentang Silt Kemarin Nah Yang Di Salah Satu Dari FAE Ini Adalah Sel M Dimana Sel M Ini Nanti Dia Fungsinya Itu Sebagai Pintu Masuk Bagi Patogen Atau Antigen Karena Dia Mempunyai Kemampuan Mencaplok Patogen Atau Antigen Kemudian Memberikannya Kepada Sel-sel Di Sub Epitil Dume Ini Nah Sub Epitil Dume Isinya Apa Ada Sel Makrofag Ada Sel Dendritic Sel T Sel P Nah Nanti Patogen Atau Antigen Itu Akan Ditangkap Oleh APC Ini Makrofag Sel Dendritic Sel B Ini Juga Bersifat APC Nah Kemudian Yang Di Tengah Nanti Ada Germinal Center Atau Follikel Itu Ada Germinal Center Yang Berisi Terutama Sel B Nah Terus Apa Fungsinya Fungsinya Tempat Induksi Respon Imun Seperti Yang Kemarin Dijelaskan Bahwa Patogen Masuk Lewat Sel M Di Bawah Fae Di Sub Epitial Dume Itu Ketemu Dengan APC Makrofag Sel Dendritic Kemudian Diproses Ditangkap Patogen Ditangkap Oleh APC Yaitu Sel Dendritic Misalnya Kemudian Diproses Disajikan Kepada Sel T Sel T Menjadi Aktif Ketika Mengenali Antigen Yang Tadi Disajikan Oleh Sel Dendritic Tadi Kalau Sel T Aktif Maka Sel T Itu Bisa Apa Namanya Mengaktifkan Sel T Nah Sel T Ini Dia Bisa Berpindah Bermigrasi Kemana Bermigrasi Ke Mesenterik Linfonodus Nah Dari situ Nanti Dia bisa Pergi Kemana Mana Sehingga Nanti Bisa Memberikan Respon Imun Di Tempat Yang Lain Sehingga Nanti Ada Gut Lung Akses Dan Seterusnya Nanti Kita Bahas Pada Waktunya Nah Ada Pembantu Produksi Daris Dan Sekresi IGA Karena Dia tempat Induksi Tadi Disebutkan Sel B Menjadi Aktif Ketika Diaktifkan Sel T Sel B Yang Aktif Itu Bisa Bermigrasi Ke Lamina Propria Di Lamina Propria Sel B Itu Akan Berubah Menjadi Sel Plasma Nah Sel Plasmanya Itu Nanti Akan Membentuk Antibodi Nah Terutama Adalah Imunoglobulin A Nah Imunoglobulin A Yang Terbentuk Kemudian Dikeluarkan Kelumen Usus Sehingga Menjadi Sekretori Imunoglobulin A Nah Fungsinya Menghambat Penempelan Patogen Kepada Dinding Usus Nah Fungsi ILF Juga Adalah Perbaikan Dari Kerusakan Usus Karena Sitokin Sitokin Yang Dihasilkannya Begitu Ini Fungsi ILF Ini Adalah Referensi Yang Kami Gunakan Nah Saya Kira Demikian Dulu Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Silahkan Membagikan Video Ini Kepada Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Lain